Kurma kok diharamkan? Ini menjadi banyak pertanyaan pada semua masyarakat kita, apalagi menjelang Ramadan. Maksudnya apa kurma diharamkan? Ada MUI menghimbau untuk kita tidak memakan kurma dari Israel. Sebetulnya bukan buah kurmanya yang haram, tetapi karena perolehan kurma tersebut adalah ditanam di tanah Palestina, kemudian diambil, kemudian dijual, sehingga seperti mencuri barang. Ini yang membuat kita menjadi haram makan kurma. Makanya dianjurkan untuk tidak memakan kurma-kurma yang dari Israel. Untuk buahnya, kandungan daripada kurma itu sangat luar biasa. Ada selenium, ada magnesium, ada kalsium, ada FI yang cukup baik untuk kesehatan tubuh kita. Karena dari rasul sudah menggunakannya di bulan Ramadan. Dan karena tiga kurma adalah sama dengan satu porsi piring dengan 70 kalori. Dan glukosanya juga cukup lumayan, sehingga dapat membuat kita bertahan untuk dalam keadaan puasa. Sehingga satu hari kita makan kurma boleh sampai tujuh kurma. Jadi kurma adalah sebetulnya halal dan gizi dan proteinnya cukup baik untuk kita sehat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!